Halo assalamualaikum berjumpa kembali bersama Mama ciriwis channel Hai kawan YouTube ku disini saya mempunyai dua bungkus mie instan dan ini mie goreng ya dan ini saya juga menggunakan dua butir telur lalu saya menggunakan sayuran dan juga ada bawang bombaynya Bagaimana caranya ikuti terus video selengkapnya pertama-tama disini rebus terlebih dahulu airnya lalu kemudian masukkan mie instan satu persatu dan mie instan ini direbus cukup dengan sampai mengembang saja ya Oh ya untuk sahabat-sahabat semua yang sudah selalu mendukung channel Mama ciriwis Mama ciriwis ucapkan banyak-banyak terima kasih dan untuk sahabat-sahabat yang baru menemukan channel Mama ciriwis bila kalian anggap video Mama ciriwis ini bermanfaat dan berguna ya tentunya kalian boleh mendukung channel Mama ciriwis ini dengan cara like comment dan subscribe-nya jangan lupa ya tonton terlebih dahulu sebelum like comment dan subscribe-nya jangan terburu-buru tonton terlebih dahulu lalu kemudian minyak kita sisihkan terlebih dahulu setelah merebus minyak sekarang kita merebus sayur sawi putihnya jadi ini tadi air rebusan mie tidak saya buang ya langsung saya buat untuk merebus sawi putihnya karena sawi putih ini juga tidak akan lama-lama saya merebusnya cukup sampai airnya mendidih seperti itu kemudian nanti akan saya angkat dan saya tiriskan dia cukup diaduk-aduk seperti ini saja tidak usah terlalu lembek lalu disini bumbu daripada mie instannya kita masukkan menjadi satu kedalam mangkok jadi cara membuat mie itu semuanya pasti bisa ya karena kali ini Mama ciriwis itu ingin sekali memasak mie instan karena cuacanya itu agak sedikit dingin ya jadi kalau makan yang anget-anget pastinya enak sekali dan disini saya juga tidak akan menambahkan topping yang macam-macam ya juga cukup menggunakan bahan-bahan yang sangat-sangat simpel sekali jadi kalian boleh mencobanya lalu kemudian tambahkan sedikit air fungsinya air ini supaya bumbu ini akan tercampur merata ya lalu kemudian sisihkan terlebih dahulu lalu tahap selanjutnya yaitu kita mulai untuk menumis-numisnya siapkan wajan beri minyak lalu kemudian masukkan bawang bombaynya kalau kalian mau menambahkan bawang merah iris boleh saja ataupun cabe tidak apa-apa ya di sini saya hanya cukup menggunakan bawang bombay seperti ini ditumis sampai mengeluarkan aroma yang harum tentunya tumis-tumis dan ditumis-tumis sampai harum dan layu karena memasak itu harus sabar ya jangan terburu-buru setelah bawang bombaynya layu dan harum lalu kemudian masukkan telurnya dan di sini telurnya itu cukup dikocok-kocok di dalam wajan saja seperti ini ya di aduk-aduk ternyata memakai sumpit kurang cocok ya sekarang saya akan menggunakan ini jadi biar tidak lengket karena ini tadi wajannya kayaknya kurang panas ya jadi telurnya agak sedikit lengket Hai tumis sampai telurnya ini benar-benar matang biar nanti tidak amis setelah matang telurnya masukkan disini mie yang sudah direbus berikut dengan sayuran yang sudah direbus juga aduk sampai minyak ini tidak menggerumpal ingat ya menggunakan api yang sangat kecil sekali dan ini saya juga tidak menggunakan minyak terlalu banyak ya jadi setelah itu masukkan bumbu yang sudah kita cairkan tadi jadi apinya kecil saja biar tidak lengket semuanya di wajan minyak sangat mudah ya cara membuat mie goreng porsi jumbo tentunya walaupun hanya mie tapi kalau kita mengolahnya dengan cara yang benar dan dengan cara yang eh telaten pasti akan enak hasilnya disini saya tambahkan lada bubuk juga kalian boleh men-skipnya bila tidak saya suka dengan lada bubuk tumis-tumis sampai minyak ini benar-benar matang ya karena kalau tidak matang sepurnya nanti akan mudah basi dan disini saya tambahkan ikan irisan daripada cabai merah kenapa saya menggunakan cabai merahnya di belakang karena saya tidak mau ini cabainya menyengat hidung ya jadi bikin orang itu hacing gitu dan sekarang siapkan piring saji mienya siap untuk dihidangkan seperti ini hasilnya ya walaupun mie gorengnya itu menu yang sangat sederhana tapi kalau sudah dimasak seperti ini hasilnya itu enak sekali rasanya seperti mie yang ada di pinggir-pinggir jalan itu si abang-abang yang suka jualan mie goreng ya jadi jangan selalu mengandalkan orang untuk memasak ayo coba berdikari sendiri ataupun memasak sendiri di rumah supaya apa ya supaya lebih murah tentunya ya oke seperti ini hasilnya selamat menikmati hasil mie goreng buatan mama ceriwis yang tentunya kalian pasti bisa walah 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 jadinya sangat enak sekali dan tidak jadi dietnya terima kasih sudah like video mama ceriwis ini ayo silahkan mencoba ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati